Nah oke kawan kali ini saya akan mereview sebuah miniatur kerekan atau katrol ya Yang akan saya gunakan untuk alat menaikan lean array nanti ya di miniatur sound system Sebenarnya miniatur katrol ini aksesoris mobil RC Tapi nanti saya akan gunakan untuk kerekan sound system Nah untuk pembelian kalian cek aja di tuku-tuku online banyak sekali yang jual kerekan ini ya Dan kalian bisa membeli hanya kerekannya saja atau beserta remote kontrolnya Jadi kalian tidak harus membeli satu paket seperti ini Kalian bisa beli salah satu saja terserah kalian Nah untuk cara pemasangan yang pertama akan saya coba pasang tanpa receiver atau remote Jadi nanti kita pakai cara manual hanya mengandalkan saklar saja ya Misalnya kalian hanya beli kerekannya saja tanpa modul remote Kalian bisa simak cara ini Untuk bahan dari kerekan ini adalah metal ya full metal Jadi ini metal semua tidak ada plastik Yang plastik hanya soket sama kabel saja Nah jika kita tidak memakai remote Kita bisa pakai saklar ini untuk menaikan atau menurunkan tali kerekannya Dengan cara switch saklar ke kanan atau ke kiri Kalau pas posisi tengah seperti ini off ya Nah untuk talinya sendiri ini ya Ini bukan benang atau tali ya Ini baja betulan baja seling Hanya saja ukurannya kecil Untuk baterai kalian bisa menggunakan baterai 6V maksimal 12V ya Kalau bisa itu maksimal 11V biar dinamonya aman Tidak mudah kebakar ya Untuk baterai saya menggunakan baterai dengan tegangan 7,2V 7,2V Ini tali kerekannya kurang lancar turunnya Sepertinya bebannya ini kurang berat Ini kalau mau lancar Sepertinya harus ditambah beban yang lebih berat lagi ya Apalagi pakai beban hidup kita Itu turunnya akan langsung lancar langsung turun ya Karena beban hidup itu sangat berat ya Nah ini akan saya coba kasih beban trafo 5A Mampu atau tidak ya Karena trafo ini sangat berat Eh keren ya Bisa angkat beban seberat ini Wih keren 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 Untuk panjang tali kerekan ini Sekitar 40 cm ya Kurang lebih 40 cm-an Panjang talinya ini Ini trafo 5A Nah sekarang kita ke tutorial yang kedua ya Memasang keren keren dengan receiver Beserta remote juga Ini buku petunjuknya ya Cara pemasangan atau cara instalasinya Terima kasih telah menonton! Nah karena kita memakai receiver atau remote Kita tidak usah memasang saklar ini lagi Karena kontrolnya sudah dari remote ya Jadi dari kabel kerekan langsung menuju kabel receivernya ini Untuk kabel yang ini Ini juga sama Ini ke modul kerekannya Jadi cari saja soket mana yang cocok Untuk soket yang besar ini Ini ke baterai Kalau dari baterai kalian tidak ada soket Kalian bisa memotongnya ya Jadi tegangan baterainya sesuaikan dengan buku panduannya ini ya Sekitar 6V maksimal 12V Dan jangan lupa sesuaikan kutub positifnya Kabel merah untuk positif baterai Kabel hitam untuk negatif baterai Tidak boleh terbalik Nanti receivernya bisa rusak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!